hai oke teman-teman ketemu lagi di channel saya seperti biasa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman hari ini temanya kita membahas cara mendamping muatan yang aman agar pintu hino terbuka di belakangnya jadi tipsnya itu teman-temannya tutorialnya kalau kita muatan damping ditumpukan batu bara jangan terlalu mepe teman-temannya dikasih jarak setengah meter ya agar pintu belakang bisa terbuka ya Oke seperti ini kita aktifkan PTU dulu ya oke hijak kopling ya teman-temannya kopling ditinja kita tarik handle PTU ya ini PTU tarik naik teman-temannya ini aktif ya nah damping Oke setelah Vesel sudah naik di belakang ini damping muatan ini teman-temannya kemarin saya bikin sempat bikin tutorial cara damping tapi kosongan teman-teman ini muatan ya Oke ada muatan di belakang Oke kita cek ini kita langsung praktek ya kita tutorial kan langsung praktek dengan muatan teman-temannya biar teman-teman mengerti Oke kita pakai sepatu dulu karena operator tambang batu bara teman-teman selalunya naik dari sebelah kiri ya karena di sebelah kiri ada tempat sepatu ya contohnya seperti ini teman-temannya Oke ini posisi parking brake aktif ya itu dia tadi kita cek di belakang teman-teman ya kita turun dari unit jadi kalau kita melihat aman atau tidak damping secara teman-teman ya ini lagi krimis-krimis nih sahabat ya kita jalan dulu ini habis hujan nih kalau habis hujan ini kayak lumpur batu bara ini teman-temannya nah ini dia maksud saya teman-temannya tadi kalau kita damping mepet eh itu tidak terbuka teman-temannya akibatnya tayar depan bisa jamping seperti jampingnya jadi ini tekniknya teman-teman ya Jadi kalau kita damping DT muatan dengan muatan penuh mundurnya jangan terlalu mepet sama tumpukan batu bara ya kita harus kasih perai setengah meter teman-temannya setengah meter atau satu meter ya jadi kita pas damping pintu pesel pintu pesel ini teman-teman bisa terbuka ya bisa terbuka seperti ini ya Nah ini contohnya teman-teman itu masih muatan di atas ya Hai jadi Hai di itu dia jadi caranya teman-temannya ini tumpukan batu bara bekas tampingan DT tadi ini karena ada ponton mau diisi Nah itu dia jadi caranya teman-temannya damping muatan batu bara yang aman agar pintu terkendali bisa terbuka tidak jamping DT nya tayar depan nah begini caranya teman-temannya harus harus mundurnya jangan terlalu mepet sama tumpukan ya dikasih jarak ya agar bisa terbuka pintunya jadi begini teman-temannya Oke sekarang kita naik ke DT teman-temannya naik ke DT cara Hai narik keluar ya agar muatannya habis teman-temannya Oke Hai ini saya bikin tutorial langsung praktek teman-temannya praktek dumping muatan ya Oke ini kan aman tayar depan tidak jamping ya sama karena pintunya belakang terbuka eh kita naik lagi teman-temannya bismillahirroh kita naik lagi kita majukan biar muatannya habis ya sekarang kita maju jadi kita maju teman-teman P parking brake di melepas masukkan speed 1 oke kita maju pelan-pelan Hai nah tau kan muatan sudah habis Oke jadi caranya teman-teman agar tailgate nyata kunci kita harus nurungkan peselnya pelan-pelan ya jangan laju nurungkan teman-teman ya harus nurungkan peselnya pelan supaya tailgate nya di belakang terkunci ini tutorialnya ya tutorialnya cara dumping muatan yang aman Oke ini kita turunkan handle nya ya pelan-pelan ya kita setel dulu pelan-pelan nah jadi kita setel jadi cara nurungkan tuh pelan aja teman-teman ya bisa ditarik-tarik nah oke kita cek lagi teman-teman ya jadi cara nurungkan dam yang benar turunkan dengan pelan-pelan ya biar tailgate belakang bisa terkunci seperti ini teman-temannya kita lihat lagi oke kita turun naik turun naik ya biar teman-teman operator pemula bisa mengerti ya nah ini dia seperti ini teman-temannya jadi kalau kita nurungkan pintu pesel pelan-pelan tailgate akan terkunci yang ini nah ini lihat ya dari samping nah terkunci kan kalau laju teman-teman dia lepas tidak sempat nutup terkunci sudah nah itu cara yang benar ya oke teman-teman ini saya seperti biasa ya mantap oke jadi kunci tailgate aman teman-teman semuanya terkunci ini terkunci begitu teman-temannya semoga tutorialnya bermanfaat ya cara praktek menurunkan eh damping muatan dan untuk pesel ya nah ini tadi tumpukannya teman-temannya nah itu dia oke teman-teman semoga bermanfaat ya konten-konten ini kita ketemu lagi di channel channel berikutnya channel baru semoga tutorial saya bikin ini bermanfaat buat teman-teman kita yang mau masuk di dunia tambang ya cara praktek damping ya kalau kemarin di channel saya tiga bulan yang lalu cara praktek damping ya yang kosongan teman-teman ini yang muatan prakteknya ya biar teman-teman bisa tahu ya teknik yang bermanfaat buat anda oke semoga bermanfaat konten-konten sahabatnya tapi jangan lupa ya dukungannya like subscribe komen ya biar semangat mengupload video yang bermanfaat buat warga seluruh dunia oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh